Seorang pengendara motor ini garis lewas tertabat bus yang melaju ugal-ugalan di Jalan Raya Sumpiu, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bus tiba-tiba memotong jalur pemotor tepat di persimpangan jalan. Bukan yang meminta maaf, sopir bus malah menumpahkan kata-kata makian kepada pengendara motor hingga terlibat percek cokat. Warga yang mengetahui aksi tak terpuji sopir segera datang dan hendak menghakimi sopir bus. Kejadian ini pun viral hingga polisi segera menahan sopir bus. Berikut juga pengguna kendaraan bermotor yang hampir tertabrak. Akhirnya kita dapat identitas dari sopir bus dan bus tersebut. Dan akhirnya pada hari Senin kemarin kami mengamankan bis berikut sopirnya. Polisi mengimbau agar seluruh pemilik perusahaan otobus mengedukasi para sopirnya untuk mentaati aturan lalu lintas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews melaporkan.